Anugerah KPID Sumatera Barat tahun 2021 merupakan penghargaan bagi lembaga penyiaran Sumatera Barat yang memiliki tayangan berkualitas untuk mencerdaskan masyarakat Sumatera Barat. Namun lembaga penyiaran yang akan diberikan penghargaan adalah lembaga penyiaran televisi dan radio. Tak hanya penghargaan kepada lembaga penyiaran, KPID Sumatera Barat juga memberikan penghargaan kepada para tokoh dan kepala daerah yang telah memberikan dukungan dan perhatian kepada dunia penyiaran di Sumatera Barat. Afriendi Sikumbang Ketua KPID Sumatera Barat mengatakan dalam penjurian, selain dari anggota KPID Sumatera Barat, penjurian juga dibantu oleh juri yang berasal dari luar KPID Sumbar. Untuk penayangan program berita terbaik tahun 2021 diraih oleh AINUS TV Sumatera Barat dengan program berita AINUS Sumbar. Tentunya anggota yang diraih atas dukungan masyarakat Sumatera Barat serta seluruh pihak terkait dan juga hasil dari penilaian juri. Mahialdi Ancarullah, Gubernur Sumatera Barat mengapresiasi anugerah KPID Sumbar 2021 serta juga mengatakan pemerintah wajib mendorong lembaga penyiaran serta menjualin kemitraan agar penyiaran televisi dan radio tetap eksis, menyiarkan konten-konten yang membangun serta mencerdaskan masyarakat. Ketua KPID Sumbar juga berharap kepada lembaga penyiaran yang telah memperoleh penghargaan bisa untuk terus berkarya, menghasilkan konten-konten yang positif, serta lembaga penyiaran yang belum memperoleh penghargaan untuk tetap bersemangat. Semua peladaran, 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 penyiaran sendiri dan bisa menghadirkan konten-konten yang lebih berkualitas lagi. Lebih baik lagi, ACK itu akan menjadi bahagian untuk belajaran untuk masyarakat dan budaya juga akan mengedukasi masyarakat. Dan budaya juga akan mengedukasi masyarakat. Masyarakat itu berperan. Dan KPID juga penerima angguan masyarakat terhentai adanya potensi pelanggaran program masyarakat. Tetapi di sisi lain, KPI juga diberi uang untuk memberikan apresiasi penghargaan kepada lembaga penyiaran maupun kepada masyarakat. Oleh itu, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para lembaga penyiaran yang hari ini akan menerima penghargaan tersebut. Bahwa penilaian terhadap program siaran itu telah kita lakukan secara objektif melalui juri independen dan kemudian kita menetapkan melalui peluk KPI dengan para dewan juri. Kemudian juga kami berpesan kepada lembaga penyiaran yang belum berhasil pada hari ini untuk terus berkarya melahirkan program-program siaran yang terbaik agar ke depan bisa kita berikan apresiasi memberi edukasi kepada masyarakat dan permohonan mencedaskan kehidupan masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.